Intro Anggota Polda Metro Jaya bersama Polda Banten di Jalan Raya Serang, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Kamis, Siang, 8 Oktober 2020 memblokir aksi buruh saat ingin menuju ke kantor DPR RI. Ribuan buruh ini tergabung dari Serikat Buruh di Kabupaten Tangerang dan puluhan pelajar pun ikut mewarnai aksi penolakan Omnibus Laut Cipta ini. Mereka berusaha ingin menerobos anggota kepolisian menuju kantor DPR RI. Hanya menyampaikan aspirasi kami, cahkut dan batalkan Omnibus Laut Cipta ini. Tidak ada yang baik. Harapan saya sebenarnya dengan pemblokiran blokandil yang dilakukan oleh para penegara, oke it's okay, kami menghargai tugasnya sebagai para penegara. Tapi kami pun dengan pemberitahuan yang sudah resmi ke Mabes Pori, ya Bok Iyo saling menghargai juga. Kecuali kami melanggar aturan, ya kan pemberitahuan tidak ada. Dan ini terjadi kemacetan bukan misalkan kami. Yang memblokade jalan itu bukan kami sebenarnya. Ya kan kawan-kawan sudah lihat, kawan-kawan media sudah lihat, yang memblokade jalan itu adalah para penegara. Semoga kami berjalan-jalan kami di Jakarta. Kami ingin perjuangan di sana. Insya Allah perjuangan kami hari ini, aksi hari ini tidak ada aksi yang mencurus, mengarah kepada anarkis. Kami aksi damai. Gitu. Hanya sampai sini aja. Kami aksi akan terus berkelanjutan. Dan kami hasil ini pasti ada evaluasi, dan evaluasi tersebut akan konsolidasikan kepada seluruh aliansi yang ada di Banten, termasuk di nasional, bagaimana nanti kelanjutan itu akan kami yang follow up. Kalau mau ke Jakarta nih? Tetap semua kami ke Jakarta, sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan ke Bambas Poli, dan ke Polda-Polda yang ada di Indonesia. Karena waktu itu nasionalnya dikirim kepada seluruh yang ada di wilayah Indonesia. Bilayah Indonesia. Ini kan masih melakukan negosiasi kita dengan aparat negara, yang mudah-mudahan ada empati dari pihak kepolisian, untuk kita bisa masuk bergabung dengan kawan-kawan yang ada di NPR. Seperti itu. Kalau tidak ada empati yang diberikan ke Polisian, ya kami paling setak bertahan masih di sini. Akan bertahan, kami mencoba untuk menegosiasi dengan baik, dan kami memang sudah tadi awal disampaikan, kami tidak akan anarkis, dan kami akan melakukan negosiasi yang elegan. Seperti itu. Peristiwa ini mengakibatkan jalan raya serang tertutup total, juga terjadi kemacetan di arah Cikupa, Ketol, Bintu-Bintu, dan sebagainya. Dalam peristiwa ini, jajaran kepolisian Polda Banten dan Polda Memperjaya mengerahkan ribuan aparat dan mobil barang muda, serta mobil watercannon yang menghalangkan para uang untuk menegos. Ini merupakan hari ketiga di Belar Bideno, di mana lebih banyak para demonstran yang berpahalua, melayangkan aksi keberatan dari mana yang di jalan menunjukkan ke dunia RI. PPTV, Hasan, melaporkan.